Ini masukan bagi Kepeda dan kita harus pikirkan sebagai aneh bangsa yang menitang jawab sama bagaimana kita mencegah bahkan kalau bisa menghentikan praktik-praktik transaksional yang sudah brutal ini. Ini akan persoalan kenapa banyak kepala daerah kita atau bahkan calon kepala daerah kita yang sekarang menghadapi pesta demokrasi yang seharusnya kita lakukan dengan geliang gembira tapi berujung luka karena tertangkap atau kena OTT oleh KPK. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan untuk merebut suatu posisi dalam pesta demokrasi sangat luar biasa, mahal sekali. Dan keadaan yang bisa diharapkan dari salah kepala daerah yang jadi Bupati-Bupati Kota dengan biaya ratus sepuluhan bahan ratus sepuluhan itu bisa bekerja dengan baik untuk rakyat.